Kelompok Houthi di Aman Diklaim memiliki rudal hipersonik baru di gudang senjata mereka. Media pemerintah Rusia, Ria Novosti, menerbitkan laporan terkait klaim itu dengan mengutip seorang pejabat yang dekat dengan Houthi. Laporan itu muncul setelah kelompok Houthi memberikan isyarat tentang kejutan yang mereka rencanakan dalam pertempuran melawan Amerika Serikat, AS, dan sekutunya di Laut Merah. Pada hari Kamis, Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin tertinggi Houthi yang penuh rahasia, mengatakan pasukannya akan mulai menyerang kapal-kapal yang menuju Cape of Good Hope, Tanjung Harapan, di ujung selatan Afrika. Hingga saat ini, kelompok itu telah menyerang kapal-kapal kargo Laut Merah yang terkait Israel, AS, dan negara-negara sekutunya dengan rudal dan drone. Pasukan rudal kelompok tersebut telah berhasil menguji sebuah rudal yang mampu mencapai kecepatan hingga Mac 8 dan menggunakan bahan bakar padat, kata seorang pejabat militer yang dekat dengan Houthi, menurut laporan Ria Novosti. Kelompok Houthi berniat untuk mulai memproduksinya untuk digunakan selama serangan di Laut Merah dan Teluk Aden, serta terhadap sasaran di Israel, lanjut dia, Jumat 15 Maret 2024. Pengiriman bantuan militer dari Amerika Serikat, AS, kepada Israel dilaporkan makin lambat. Dilansir dari Idiot Ahronot, lambatnya pengiriman itu terjadi di tengah ketegangan antara AS dan Israel perihal krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Kepada IBC News, seorang pejabat Israel mengklaim pengiriman itu kini jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Di sisi lain, pejabat AS membantah adanya perlambatan pengiriman senjata ke negara Zionis itu. Menurut dia, tidak ada kesengajaan dalam penundaan pengiriman bantuan AS kepada Israel. Selain itu, kebijakan AS juga tidak berubah. Adapun menurut pejabat Israel di atas, bantuan militer AS kepada Israel mengalir deras pada awal Perang Israel Hamas. Akan tetapi, pengiriman bantuan itu menjadi makin lambat. Dia kemudian mempertanyakan penyebab lambatnya pengiriman. Selanjutnya, dia menegaskan bahwa laju pengiriman bantuan menurun drastis belakangan ini. Pejabat AS kemudian menyampaikan klarifikasi yang berisi klaim bahwa AS tidak punya niat untuk sengaja melambatkan pengiriman bantuan kepada sekutu dekatnya itu. Dia juga sekali lagi menegaskan bahwa kebijakan AS perihal bantuan militer kepada Israel tidak berubah. Namun, sebelumnya laporan dari Politico menyebutkan bahwa Presiden AS Joe Biden mungkin akan mempertimbangkan syarat bantuan militer selanjutnya bagi Israel jika Israel nekat menyerang kota Rafah di Gaza. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!